Mahkamah Agung tidak menerima gugatan yang dilayangkan dan pemenangan nasional Prabowo-Sandi atas putusan Pak Waslu tertuduhan adanya anggaran administri pemilihan umum pada Ibu Presiden 2019. Alasannya permohonan da'arvan dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 mengenai tata cara penyelesaian administratif pemilu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung hari ini memutuskan tidak menerima gugatan yang dilayangkan BPN Sandi atas putusan Pak Waslu tertuduhan adanya pelanggaran administrasi pemilihan umum pada pemilu Presiden 2019. Gugatan kubu Prabowo-Sandi yang dilayangkan oleh Ketua BPN Joko Santoso dan Wakil Ketua Umum Pan Hanafi Rais pada 12 Juni kemarin. Dalam putusannya Mahkamah Agung menilai permohonan tadi maka kubu BPN Prabowo-Sandi sebagai pihak yang kalah dalam laporan perkara pelanggaran administrasi pemilu pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019.